Nah next lagi nih ya, sebagai salah satu nominator Indonesia Choice Award 2014, Neonomora tampaknya tidak main-main nih dalam dunia musik. Ia memilih aliran folk rock elektronik untuk musiknya nih. Wah keren banget ya, dan kehadirannya pun memberikan warna baru dalam dunia musik Indonesia. Penyanyi pendatang baru, Neonomora, berusaha memberikan sesuatu yang berbeda untuk panggung musik Indonesia. Ia memilih jalur indie dan memperkenalkan musik folk rock elektronik dalam lagu-lagu yang dibawakan. Dan kali ini, Neonomora akan bercerita kepada tim Entertainment News tentang musiknya tersebut Good People. Mungkin emang jalurnya awalnya kan aku newbie gitu kan, dan aku lihat genre-nya di sini yang aku mau acungin kan folk rock sama elektronik. Sedangkan kalau di national music industry belum ada folk rock elektronik gitu. Jadi mungkin aku kayak seperti nekat gitu, kayak pengen udah pokoknya ini harus dikeluarin lagu ini gitu. Makanya aku ngambil jalur indie dulu. Perasaan itu pasti ada, karena kan sebagai orang baru gitu kan di dunia musik gitu kan. Aku mulain 2013, which means that was one year ago. Berarti emang aku, emang pas starting tuh bener-bener gak ada embel-embel aku dulu bekas anak band apa, apa segala macam. Jadi bener-bener fresh from the open lah ibaratnya gitu. Jadi aku sempat lah ada perasaan kayak gimana ya, masyarakat terima apa enggak gitu. Cuman pas kita akhirnya pasang free download, itu waktu itu kita pasang tiga hari untuk orang-orang bisa ngedownload secara free. Itu langsung 4.000 orang download ke website kita. Jadi aku sempat amaze juga sih, senang. Kalau menurut aku, folk work electronic udah jelas mungkin di sini aku belum denger gitu ya. Mungkin sebenarnya ada gitu di daerah-daerah lain, cuman belum terdengar aja namanya gitu. Jadi dari genre kita udah jelas beda. Terus kalau saya sendiri pengen punya musik itu yang sangat konseptual, yang punya konsep yang baik gitu. Yang dipikirkan secara mateng-mateng gitu. Gak cuman kayak, oke we play music and then we do rock and roll gitu. Aku pengennya bener-bener ya, we go on stage, kita udah tau konsepnya kayak gimana, tata-nya kayak gimana, dari tata busana, tata musiknya, secara teknisnya. Aku pengen semuanya all in one gitu. Sebenernya basically intention aku cuman pengen nambah warna musik di Indonesia gitu. Yang aku denger saat itu waktu aku pulang dari Australia, aku 2012 memang kebanyakan pop gitu. Tapi gak ada pop yang bisa dieksplore gitu, yang lebih dalam lagi, yang mungkin secara teknisnya kita lebih bisa nambahin genre-genre yang lain, gak cuman sekedar it's just pop gitu. Itu sih intention-nya aku, pertamanya emang ngiatnya untuk nambah warna musik di Indonesia gitu. Aku besar banget sih, karena pada kenyataannya yang download itu gak cuman dari Indonesia aja, yang 4000 itu yang nomor dua dari US, ada yang dari Jepang, ada Eropa gitu. Jadi aku semakin, apa ya, semakin terbuka lah kayak ngerasa oke kalau ternyata emang kita bisa diapresiasi sebesar itu sama orang dari negara lain, berarti kita bisa untuk kedepannya lebih maju lagi gitu. Jadi aku punya harapan yang besar banget sih pastinya. Terima kasih telah menonton!